Om Mirsa sebelum diskusi dilanjutkan mari kita dengar pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin. Saya sampaikan kepada Menteri-Menteri saya yang ngantri menjadi Menteri ribuan, jadi kalau targetnya nggak terpenuh ya maaf, saya berikan kepada yang ngantri, gampang. Tapi yang tiga tahun tadi adalah untuk berias target kita untuk kedelai dan jagung. Berikutnya nanti pada tahun keempat kelima baru ke gula dan berikutnya yaging. Infrastruktur wadu yang juga untuk petani dalam percanaan kita lima tahun ke depan akan kita bangun kurang lebih 25-30 wadu dandang. Nanti Januari, Februari lima dan kita mulai bulan Juli, Juli-Juli tambah lagi enam. Jadi tahun depan gara-gara segelas yang akan dimulai. Dan dari lapangan yang kita lihat, kemarin di situasi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara sama problem kita, problem lapangan. Di mana kita mau suas badan, kalau irigasi kita rusak 52%. Kalau itu diperbaiki, itu produksi kita sudah langsung naik di atas 30%. Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Menteri Basuki Hadi Mulyono melalui sambungan telepon. Namun saya juga mencoba berbincang juga dengan Mas Syafiq Hasim. Mas Syafiq, kalau kita dengar ya dari pernyataan Pak Jokowi sendiri, dia mengatakan bahwa ada ribuan orang yang mau jadi menteri saya kalau misalnya yang lain tidak mencapai target. Tapi itu pasti dengan target tiga tahun misalnya, dengan 25-30 waduk itu pasti sudah sesuai hitung-hitungan dari Presiden Kato. Menargetkan aja seperti itu begitu. Ya itu yang saya pengen tahu sebetulnya. Sebab kalau kita bicara tentang kerja, itu bukan hanya persoalan kerja semata. Tapi ada yang kita sebut dengan grand design policy. Grand design policy yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu seperti apa. Kalau pekerjaan ini tidak dasarkan pada grand design policy yang mendasar, yang di ekstrak atau diambil dari visi dan misi Pak Jokowi, nanti pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang tanpa arah. Karena ada beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan juga. Misalnya begini, apakah dengan load seperti itu yang begitu padat, itu birokrati culture kita menunjang nggak gitu? Menteri itu tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja di departemen, di kementerian, di mana itu ratusan dan ribuan orang bekerja di sana. Nah orang-orang ini siap nggak dengan apa yang diintroducer atau diperkenalkan oleh Pak Jokowi, terutama dengan persoalan etik of work-nya, etika bekerjanya dan juga apa yang saya sebut dengan birokrati culture. Meskipun itu sudah disosialisasikan oleh Menteri terkait, begitu itu tidak menjamin begitu? Saya kira tidak menjamin, persoalan birokrasi ini yang saya kira yang harus kita perhatikan. Presiden boleh ganti, menteri boleh ganti, tapi para birokrat yang bekerja di kementerian itu kan tidak berganti. Mereka yang secara bertahun-tahun duduk di situ dan dia mengenali pekerjaan dia dan apabila ada sesuatu yang baru dan yang baru itu shocking mengejutkan mereka dan dia tidak siap, itu akan menjadi persoalan yang serius juga. Ada komplikasi-komplikasi yang nanti kita harus waspadai juga. Saya ke Menteri Pak Basuki, tanggapan Anda? Kalau kami dari Kementerian Pekerjaan Umum, Motto kami sejak dulu itu adalah kerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Jadi kalau dengan model kerja, gaya kerja Bapak Presiden sekarang ini, saya kira kami sudah, mohon maaf, kami mudah-mudahan sudah terbiasa dengan itu. Jadi kalau tadi Pak pengamat tadi, beliau menyampaikan bahwa ini gaya kemimpinan beliau, tidak hanya berbeda beliau ini, tapi memang gayanya beliau misalnya, kalau biasanya ditanya, terutama perizinan, berapa hari akan selesai? Biasanya kebanyakan akan dijawab, sedang dalam proses Pak. Nah beliau tidak mau dengan jawaban itu. Yang dimaui beliau, kapan selesai? Berapa hari? Tanggal berapa? Nah jadi jelas. Nah inilah mungkin yang memang perlu disosialisasikan, gaya kerja atau etik of works yang tadi saya disampaikan, untuk menjadi basic etik of works para birokrat kita. Baik. Pak Basuki, meninggalkan sedikit masalah target waduk tersebut. Ada juga masalah lain di Kementerian Anda, yang kita tahu ada restrukturisasi Kementerian. Kementerian Anda merupakan gabungan dari Kementerian Perumahan Rakyat dan juga pekerjaan umum. Kapan kemudian itu ditargetkan tuntas, Pak? Gini ya, kalau untuk penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian PU, itu saya kira Insya Allah tidak akan bermasalah. Karena memang itu dulu juga bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sejarahnya Ibu dari sejarahnya Kementerian Pekerjaan Umum itu sering berubah. Dulu namanya pekerjaan umum dan tenaga listrik. Kemudian permukiman dan pengembangan wilayah. Kemudian permukiman dan prasaran wilayah. Kemudian kembali lagi menjadi Kementerian PU dan bisa menjadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Sekarang bergabung kembali. Jadi saya kira itu semua culture-nya sudah satu untuk sekarang digabungkan kembali. Insya Allah tidak akan bermasalah. Saya targetkan akhir bulan November ini sudah clear. Kami sudah akan bisa finalkan dengan Kementerian PAN dan bisa disiapkan progresnya oleh Sekretariat Kabinet. Oke baik Pak Basuki dan juga Mas Syafi kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemerintah tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.